Hakim dan Jaksa disiapkan set house, Ferdi Sambo masih berbahaya. Itu soal keselamatan dan keamanan para pihak dan hakim ya, terutama itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga penting untuk melihat akses dan partisipasi publik gitu ya. Nah wacana lokasi pemindahan sidang itu kan tidak hanya soal keselamatan dan keamanan para hakim, tapi juga soal apa akses dan partisipasi publik gitu ya. Nah ini kan harus disesimbangkan nih, keselamatan, keamanan para pihak dan hakim, akses serta partisipasi publik, dan yang ketiga saya kira integritas pembuktian gitu. Karena pembuktian yang berintegritas itu nanti akan menghasilkan keputusan yang sadar adilnya. Dikutip dari artikel, Merdeka.com, dari kabar yang sudah terhimpun dari kasus tuasnya Brigadir J, hakim pengadilan tengah bersiap-siap, barisan 30 Jaksa juga telah ambil ancang-ancang. Ferdi Sambo Cez akan dihadirkan dalam persidangan perkara kematian Brigadir J. Dari kabar yang beredar, ada lagi pemeriksaan tambahan jelang sidang Ferdi Sambo Cez di kasus kematian Brigadir J. Baik Kaye, Komisi Yudisial, dan Komisi Kejaksaan, Komjak, Kejagung, menyiapkan safe house atau rumah aman bagi hakim dan jaksa. Puluhan jaksa itu rencananya nanti akan ditempatkan di rumah aman atau safe house selama persidangan berlangsung. Banyak pertanyaan, perlukah safe house tersebut masih berbahaya kata J. Ferdi Sambo hingga hakim dan jaksa harus ditempatkan di safe house. Sementara Ketua Komisi Kejaksaan, Komjak, Barita Simanjuntak mengatakan, perlu ada langkah dalam menangani perkara Ferdi Sambo Cez, langkah itu salah satunya dengan menempatkan jaksa di rumah aman untuk menghindari intervensi. Iya kan langkah-langkah perencanaan dalam menangani kasus yang menarik perhatian masyarakat kan, kata Barita saat dihubungi Merdeka.com, Kamis, tanggal 29 September, lalu. Menurutnya, langkah penempatan jaksa di safe house itu sekaligus menjawab keraguan masyarakat terkait penanganan perkara pembunuhan Brigadir J. Semua mengkhawatirkan adanya intervensi, keraguan-keraguan. Oleh sebab itu, ini harus dijawab melalui indikator atau standard yang jelas antara lain pemantauan sarana komunikasi, juga termasuk kemungkinan untuk ditempatkan dalam satu tempat di mana pengawasannya bisa efektif dilakukan, ujar dia. Sementara itu, peneliti Institute for Security and Strategic Studies, ISIS, bidang kepolisian Bambang Ruk Minto mengaku, mengetahui adanya rumor ancaman dan intimidasi untuk dilakukannya intervensi sejak berkas perkara tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Memang ada rumor terkait dengan ancaman dan intimidasi-intimidasi untuk mengintervensi independensi mereka, sejak berkas diserahkan pada Kejaksaan, kata Bambang saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu, 1 Oktober. Upaya kriminalisasi bagi jaksa maupun hakim bisa saja terjadi, sambungnya. Ia mengungkapkan, penempatan JPU dan hakim di rumah aman selama mengawal sebuah kasus ternyata sudah pernah dilakukan. Pernah, tapi saya lupa tepatnya kapan JPU dan hakim ditempatkan di safe house, ungkapnya. Secara terpisah, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyetujui dengan adanya wacana penempatan JPU dan hakim di rumah aman atau safe house. Hal ini disetujui untuk mencegah korupsi kolusi nepotisme. Saya mendukung adanya safe house untuk jaksa dan hakim. Safe house itu agar mereka tidak berhubungan langsung atau tidak langsung dengan FS maupun jaringannya yang dapat mempengaruhi proses sidang. Safe house ini simbolik, karena potensi ancaman bahaya fisik tidaklah tinggi. Safe house lebih pada pencegahan terjadinya KKN, ujar Sugeng. Sugeng mengaku belum mendapatkan informasi terkait intervensi yang potensi diterima hakim dan jaksa perkara kematian Brigadir J. Belum tahu, ada ancaman intervensi, saya rasa bukan ancaman, tapi upaya lobby dan pendekatan, kata Sugeng. Demikian informasi yang kami dapat, terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe, like dan komen, sampai jumpa di video selanjutnya.